Intro Halo Nebizen, informasi terupdate tentang TNI Angkatan Laut hanya di Nevinews bersama saya, Serda Tasya. TNI Angkatan Laut berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan sejumlah instansi di wilayah Banten, menggelar kegiatan pembersihan sejumlah area melalui event Tanara King Up 2024 di area Sungai Cidurian, Tanara, Kabupaten Tangerang, Banten. Prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten bersama hampir 500 perserta dari berbagai instansi dan stakeholder wilayah Banten serta masyarakat nelayan desa Jenggot bersama-sama melaksanakan pembersihan area dengan menurunkan 3 unit skosikaret, 1 ekskavator amphibie, 2 unit ekskavator darat, 5 unit kendaraan truk sampah hidrolik, serta alat kerja perorangan. Kegiatan Tanara Clean Up 2024 ini merupakan bagian dari gerakan hari 1 juta pohon yang akan digelar serentak dalam waktu dekat. Ada pun sasaran pekerjaan di hari pertama yaitu pembersihan area sepanjang bantaran dan perairan Sungai Cidurian, pengurukan sedimen yang berada di Sungai Cidurian, pembersihan dan pemotongan rumput di aula dan sekitar area pesantren. Komandan Lannel Banten, Kolonel Laut Pelaut Nopriadi menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar sebagai bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap masyarakat serta menjadi pelopor atau contoh untuk masyarakat agar semakin meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar. Baik Nemizen, demikian informasi seputar TNI Angkatan Laut. Ikuti terus informasi lainnya. Terima kasih. Jalos Vefa, Jaya Mahek. Jalos Vefa, Jaya Mahek.